selamat menikmati selamat menikmati Australia mohon maaf ya langsung saja beliau ini juga ketua penelitian dan pengembangan Aisyah, PP Aisyah dan komisioner perempuan Republik Indonesia komisioner komnas komnas HAM yang pertama nih prof, kita akan membahas Aisyah terlebih dahulu ya prof secara umum Aisyah itu seperti apa prof, karena banyak sekali mahasiswa atau mahasiswa baru yang akan masuk UM Metro mungkin belum mengenal tentang Aisyah prof, boleh dijelaskan prof Aisyah itu seperti apa oke baik, terima kasih mbak, saya sapa dulu ya pemeriksa yang melihat kita semuanya ini halo generasi solusi sukses masa depan mahasiswa mahasiswi dan seluruh sivitas akademika dari Universitas Mohamadiyah Lampung Metro oh, Metro Lampung ya, baik jadi kadang-kadang memang apa agak lupa dikit gitu ya nah, terima kasih ya teman-teman sekalian yang belum begitu mengenal dekat dengan Aisyah ya kita perlu ketahui bahwa Aisyah ini adalah organisasi muslim perempuan menurut saya terbesar ya di dunia gitu yang mempunyai pemikiran-pemikiran progresif moderat dan berkemajuan gitu kan nah di Aisyah ini kita mempunyai semua level pimpinan dari pusat provinsi kabupaten ya, kecamatan sampai ke ranting-ranting atau mungkin desa gitu ya jadi kalau kita potret dari atas itu ya yang ada simbol-simbol Aisyah Aisyah itu sudah satu negara sendiri gitu sama dengan struktur kepemerintahan yang ada di Indonesia ini dan kegiatannya ya program-programnya itu semua level kehidupan dari pemikiran lalu pendidikan ekonomi dakwah budaya kemudian juga pengkaderan ya lingkungan hidup hukum dan ham kemudian juga terkait dengan kebudayaan ya dan juga termasuk penelitian dan pengembangan gitu yang kayak saya itu sekarang sebagai ketua lembaga penelitian dan pengembangan Aisyah pimpinan pusat Aisyah tetapi selain itu sebenarnya saya juga sebagai anggota di majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah Nah sekarang ini atas rekomendasi dari persyarikatan juga saya diamanahi untuk belajar dan berkiprah dan memberikan manfaat lebih banyak lagi pada isu-isu perempuan yaitu sebagai komisioner Komnas Perempuan gitu dan Alhamdulillah senang kita bisa berbagi melihat Indonesia dari Jakarta dari Komnas Perempuan tentang isu-isu perempuan yang harus menjadi perhatian bersama begitu Masya Allah sangat banyak sekali ya Prof ya langsung banyak banget background dari Profesor yang belum kita ketahui juga ternyata beliau juga komisioner perempuan dan anak Komnas Perempuan dan anak Republik Indonesia anak nanti KPAI ada sendiri jadi kita itu Komnas HAM itu ada tiga ya Komnas HAM yang secara umum lalu ada Komnas Perempuan ada KPAI Komisi Perlindungan Anak itu ada sendiri beda kantor komisionernya beda juga kalau kita yang dari kader persyarikatan yang sekarang ini ada ada Burita nah dia beliau adalah komisioner KPAI jadi Komnas Perempuan Komnas Perempuan ya Prof ya baik oke sebagai jabatan sebagai ketua lembaga pelitian dan pengembangan Asia di BP Asia dan juga Komnas Perempuan apa saja sih Prof kegiatannya yang selama ini Prof Jalani kegiatannya ya banyak sekali ya ya sebelumnya mungkin juga perlu pemirsa ketahui bahwa saya juga sudah 25 tahun ya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga Profesor saya itu memang Profesor kajian gender gitu jadi khusus tentang isu gender gitu ya karena saya sudah 25 tahun menggeluti tentang isu-isu gender isu perempuan pemenuhan hak-hak minoritas nah itu menjadi concern saya nah di LPPA lembaga penelitian dan pengembangan Asia kita itu punya program unggulan yaitu namanya Madrasah Perempuan Berkemajuan Madrasah Perempuan Berkemajuan ini program nasional yang di dalamnya ada sosialisasi tentang program-program yang berkaitan dengan manhats Muhammadiyah bagaimana berpikiran maju bahwa Muhammadiyah itu mempunyai pemikiran yang sangat mempedulikan ukhwah Islamia sehingga kalau ada orang yang sering mengkafir-kafirkan orang lain mendilit-ndilit anggota di dalam grupnya itu tidak berkemajuan karena itu tidak wasatiyah tidak sesuai dengan manhats Muhammadiyah Muhammadiyah itu memang tidak punya satu afiliasi politik tetapi kita mendorong para anggotanya untuk aktif di politik di semua level tidak hanya di partai politik tetapi juga di posisi strategis lainnya nah kemudian juga Muhammadiyah itu kalau pemikirannya kalau yang tadi ada di dalam Madrasah Perempuan Berkemajuan itu juga kita berpikir tentang menyampaikan tentang apa sih konsep gender yang dipahami oleh Muhammadiyah nah disitu LPPA merujuk kepada produk-produk Tarje misalnya di dalam Tarje isu yang terkait dengan isu perempuan itu ada buku tuntunan menuju keluarga Sakinah ada satu yang penting ada sesuatu yang istimewa dalam buku ini prinsip pernikahan Aisyah Muhammadiyah monogami itu ada sudah di ketok sudah di stempel sama Tarje dan pimpinan pusat Muhammadiyah mungkin kita akan bahas ya nanti kita bahas misalnya itu nanti kita disampaikan di Madrasah Perempuan Berkemajuan dan satu laki yang ini berbeda dengan fikih-fikih yang lain jadi misalnya kewajiban suami adalah mencari nafkah dan mendorong istri untuk berkontribusi pada nafkah keluarga berkontribusi mendorong istri untuk berkontribusi pada nafkah keluarga sehingga sehingga kemudian kalau sekarang ini ada banyak laki-laki yang susah mencari pekerjaan tidak usah terlalu khawatir kalau menikah dengan kader Aisyah Muhammadiyah insya Allah kita akan support bersama-sama tidak ada uang jenis pekelamin uang laki-laki uang perempuan tidak ada uang adalah uang bersama banyak lagi yang perlu digali produk-produk pemikiran yang sudah diterbitkan oleh Tarjeh yang itu masuk di dalam Madrasah Perempuan Berkemajuan Alhamdulillah di sini PWA Lampung sudah mengadakan awal-awal dulu terkait dengan Madrasah Perempuan Berkemajuan ini lalu kita juga LPP melakukan pendataan dan penelitian terkait dengan profil pimpinan lalu juga potensi-potensi pimpinan yang kita miliki seperti apa bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada itu lalu kira-kira LPP ini kan lembaga bukan majelis karena itu karena dia sifatnya lembaga ini supporting supporting pada majelis-majelis yang membutuhkan kemarin misalnya kita kerjasama dengan majelis tablik dia membutuhkan peta dakwah kira-kira kalau kita mau bikin surveinya itu apa saja yang perlu di sana itu kemudian ngobrol dengan LPP kemudian amanah yang ketiga untuk LPP itu adalah politik perempuan nanti tanggal 20 kita ada webinar tentang politik perempuan di Aisyah Muhammadiyah termasuk prinsip perkembangan ataupun juga prinsip-prinsip pemikiran Aisyah Muhammadiyah terkait dengan persoalan politik itu kayak apa nah itu nanti LPP akan mengadakan acara webinar di tanggal 20 Agustus itu kalau di LPP kalau ditarjih peran saya saya aktif untuk ikut menulis dan merumuskan fikih yang tadi yang sudah disahkan fikih tuntunan menuju keluarga Sakina lalu juga ada lagi fikih difabel lalu ada fikih perlindungan anak dan juga ada fikih perempuan dulu namanya sekarang masih belum diputuskan namanya yang ini insya Allah tinggal menunggu ditanfes saya terlibat di beberapa fikih itu dan kemudian biasanya kalau di devisi tafsir tafsir atanwir itu kalau bicara isu-isu perempuan dan anak saya juga sering diundang untuk diminta memberikan input terhadap masukan-masukan di dalam tafsir atanwir itu nah kalau di Komnas perempuan saya sebagai ketua subkomisi pendidikan ketua subkomisi pendidikan ini salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana memastikan lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi lembaga pendidikan yang aman nyaman bebas kekerasan kalau kita bicara Komnas Perempuan salah satu DNA-nya Komnas Perempuan itu kekerasan seksual karena itu bagaimana kampus itu bebas dari kekerasan seksual nah itu salah satu tugas saya makanya kehadiran saya ke Lampung ini salah satunya adalah dalam upaya bagaimana sih implementasi dari kebijakan rektor Yayan Metro yang sudah mengeluarkan kebijakan adanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu di dalam implementasinya kayak apa apa kendala dan hambatan yang harus kita dengar yang perlu kita dengar lalu kemudian nanti akan kita rekomendasikan untuk menjadi sebuah kebijakan nasional Masya Allah jadi banyak ya banyak sekali jadi ikut terhanyut tugas-tugasnya banyak sekali Prof baik Prof tadi kan juga Tasya menkutip sedikit nih kayak perempuan Muhammadiyah itu dituntut untuk juga menafkahi keluarganya mungkin bisa dibahas di lain podcast ya Prof karena kayaknya banyak banget mahasiswa-mahasiswa tuh kayak gak boleh nanti kalau udah menikah aku gak mau deh kerja biar suami aja yang kerja gitu bahkan wanita Muhammadiyah itu harusnya dituntut ya Prof untuk menafkahi juga keluarganya jadi tidak hanya berleha-leha di rumah dan suaminya aja yang kerja ya Prof dengan catatan suami juga harus bekerja membantu meringankan pekerjaan rumah tangga pengasuhan dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Masya Allah gak bisa dong perempuan dituntut untuk ikut kontribusi nafkah sementara suami leha-leha tidak ikut nyuapin anak dan nyapu bener Prof jadi untuk mindset lelaki di luar sana ya Prof tidak boleh hanya leha-leha di rumah dan kena kuda kerja itu tidak boleh ya Prof tapi juga harus tetap menjalankan kewajiban seorang suami juga dan membantu istri juga ya Prof bukan membantu istri bukan membantu Prof kalau membantu istri dalam langkah meringankan tugas reproduksi boleh kita istilahnya membantu ya menjadi suami siagang ngantar dia istri apa periksa dokter itu boleh membantu tugas reproduksi istri tapi kalau pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan itu tanggung jawab bersama Masya Allah tanggung jawab bersama hati-hati kalau kalau memberikan setiap teman membantu istri wah ini jangan-jangan nanti itu jadinya pekerjaan istri jadi harus tanggung jawab bersama kita tagline lagi tanggung jawab bersama tidak hanya seorang istri saja membantu pekerjaan istri ketika dia sedang melakukan tugas pengasuhan dan tugas domestik oke jadi harus tanggung jawab bersama tekankan lagi ya Prof ya oke oke Prof tadi juga beberapa kajian-kajian yang dan tafsir-tafsir yang Prof lakukan juga untuk perempuan dan anak ya Prof ya bagaimana sih Prof pandangan Aisyah mengenai perempuan dan anak selama ini Prof apakah memang banyak perundungan juga secara filosofis ya perempuan dan anak adalah sama-sama manusia sempurna seperti laki-laki benar Prof lakot kholaknal insana fi ahsanitaquim al karomah al insania gak ada pandangan di Aisyah Muhammadiyah bahwa perempuan itu makhluk nomor dua gak ada apalagi anak ya kan dari sisi statusnya ya sehingga laki-laki perempuan suami istri dan anggota keluarga lain termasuk anak itu setara di hadapan Allah sebesar bijisawi pun seseorang itu harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya nah yang kedua Aisyah Muhammadiyah juga sangat menyadari bahwa budaya patriarki itu menjadikan kelompok perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan di masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus membutuhkan perlindungan ya membutuhkan afirmasi action afirmasi action itu perlakuan istimewa karena juga ada tugas istimewa perempuan ya yaitu mengemban tugas reproduksi itu gitu sehingga dengan demikian program-program Aisyah itu banyak sekali yang terkait dengan persoalan-persoalan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak ya jadi perlindungan kemudian mempromosikan nilai-nilai kestaraan kemudian juga tidak hanya mempromosikan ya warga Aisyah Muhammadiyah itu juga mengimplementasikan ada satu riset yang menarik mbak yaitu dimana disitu ada kem-kem Muhammadiyah Aisyah yang kuat disitu angka perceraian rendah nah ini kan menarik ya ini Pak Nakamura yang melakukan penelitian ini ya Indonesianis dari Jepang gitu nah ini menarik sekali gitu sehingga memang perhatian ya Aisyah Muhammadiyah terhadap perempuan dan anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting juga bagian yang sama pentingnya ya untuk memperhatikan isu-isu yang lain jadi peran dan upaya Aisyah juga tadi terbentuk dari kem-kem tadi juga beberapa percayaan tadi kan bisa menurun ya Prof ya itu salah satu peran dan bentuk upaya dari Aisyah sendiri ya Prof ya baik Prof belum lama ini Prof Tasya sering nih di Instagram banyak banget kayak okdom-okdom guru itu mencabuli siswa terus yang di luar pondok pesantren itu juga ya Prof ya itu menjadikan 12 siswa kalau tidak salah ya Prof ya bagaimana sih Prof tanggapan Profesor tentang masalah tersebut yang terjadi banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang menjadi perundungan untuk anak-anak dan perempuan Prof ya jadi mungkin dalam hal ini pengetahuan saya sebagai komisioner akan lebih relevan ya benar Prof untuk menyampaikan persoalan ini jadi betul menurut saya sekarang isu kekerasan seksual itu sudah bisa kita katakan sebagai sebuah situasi yang dorurot ya kenapa karena kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di tempat umum atau di kantor ataupun di tempat bioskop ataupun di tempat kereta api gitu ya tetapi kekerasan seksual ini juga terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya secara filosofis tidak boleh ada kekerasan itu di lembaga pendidikan bahkan akhir-akhir ini juga terkuat ya di lembaga pendidikan yang berbasis agama gitu nah karena itu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ada kalau di dalam datanya Komnas Perempuan itu sekitar 9% para pelaku korban kekerasan itu mereka berasal dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka mereka dari APH aparat penegak hukum ASN dosen guru ustad gitu ya orang-orang yang seharusnya melindungi gitu bahkan dalam ranah personal inses itu pun juga banyak terjadi sehingga untuk menjadikan Baiti Janati oleh apa Baiti Janati bagi korban itu jadi susah karena ketika dia akan pulang itu kemudian akan mendapatkan kekerasan seksual dari pamannya saudaranya bapaknya kan begitu nah ini sesuatu yang memprihatinkan gitu ya oleh karena itu apa yang harus kita lakukan melihat fenomena yang ada yang pertama kita harus mengubah cara berpikir kita mental model kita keyakinan kita bahwa perempuan itu seperti tadi yang saya sampaikan perempuan itu adalah makhluk sempurna sebagaimana laki-laki anak itu juga makhluk sempurna sebagaimana laki-laki dia bukan objek seksual dia bukan makhluk nomor dua dia bukan seseorang makhluk yang berhak dilecehkan jadi kita perlu mengubah cara berpikir misalnya sumber fitnah itu apa biasanya sumber fitnah harta harta tahta dan wanita itu harus dihapus seringnya kita memahami harta tahta wanita karena wanita itu sebagai sumber fitnah itu harus diganti cara berpikir itu apa harta tahta asmara dan saya tambahin lagi kuota jadi sumber fitnah itu hati akiu hati akiu itu apa harta tahta asmara dan kuota sehingga tidak hanya selalu perempuan yang jadi sumber fitnah laki-laki pun bisa menjadi sumber fitnah emang mereka tidak pernah menggodakan juga nah itu cara berpikir kita yang kedua adalah kita juga perlu menanamkan terkait dengan apapun sesuatu yang menggoda pada diri kita entah itu misalnya kita melihat seseorang dengan pakaian terbuka kita di pantai maka jelas kok perintahnya dalam Al-Quran itu tundukkan pandangan segera pulang atau berpuasalah tidak ada satu katapun dalam kitab suci kalau ada perempuan dengan pakaian terbuka perkosalah tidak ada tidak ada ini cara berpikir yang paling dasar yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan kalau terjadi perilaku seksual yang dia karena terpaksa ataupun dipaksa maka kita juga tidak boleh menghukum mereka Umar bin Hotob itu pernah akan menghukum seseorang lalu sama Ali bin Abi Talib diingatkan ditanya dulu kenapa dia melakukan itu ditanya kenapa kamu melakukan aktivitas seksual seperti itu ditanya begini saya Dina Umar kami itu sedang pergi kelompok kami kehabisan makanan sedangkan kelompok satunya dia kelebihan makanan ketika kami meminta supaya kami bisa hidup kita bayangkan ini di gurun padang pasir yang tidak sewaktu-waktu ada kelontong buka pasar buka kayak di Indonesia yang kadang-kadang ada pohon pisang ada bukan seperti itu kita di padang pasir lalu kemudian si kelompok yang punya makanan lebih tadi boleh aku mau kok kasih makanan ke kelompok kamu tapi asalkan kamu mau melakukan aktivitas seksual dengan saya aduh gimana akhirnya dengan sangat terpaksa dia melakukan aktivitas seksual itu ya kan nah kadang-kadang kalau kita tidak paham kan dia termasuk dituduh perzina benar tapi sebenarnya dalam kondisi ini akhirnya Umar bin Khotob tidak jadi menghukum dia kenapa dia melakukan itu dalam kondisi terpaksa dan dipaksa karena itu bicara tentang kekerasan seksual kita melihat dulu anak ini kan punya kerentanan anak itu termasuk makhluk yang dia belum diakui kedewasaannya untuk memutuskan sehingga masalah konsen atau masalah persetujuan dari anak itu tidak dianggap tidak bisa dong karena anak mengatakan ya anaknya mau tidak bisa dia tetap pelaku ya dia dihukum karena anak tidak bisa memberikan persetujuan ya kita ke dokter-dokter itu kan pasti ada persetujuan dari orang tuanya kan misalnya kayak gitu karena masih bapak umur ya nah itu pertama dari cara berpikir kita yang kedua adalah memang perlu ada sebuah kebijakan yang itu diimplementasikan katakanlah kalau itu terjadi di kampus harus ada kebijakan di kampus itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kita sangat memahami kenapa harus spesial penting karena memang dampak kekerasan seksual itu berbeda dengan kekerasan yang lainnya apalagi kalau sudah diperkosa dia merasa dirinya sudah tidak perawan lagi kira-kira ada enggak orang yang akan menikahi dia ya kan pasti stress mental stress gitu dia marah takut merasa jijik dengan dirinya sendiri kalau mau melapor nanti kadang-kadang dilaporkan balik atas nama pencemaran nama baik kan susah dibuktikan masa mau diperkosa sebentar saya soteng dulu ya enggak bisa kan enggak bisa bro karena itu kebijakan ini alhamdulillah sih Indonesia sudah mengesahkan ya undang-undang TPKS nomor 12 2022 itu yang mana sekarang kalau ada kekerasan seksual maka dua alat bukti sudah cukup yaitu apa laporan dari korban yang kedua adalah catatan psikologi forensik yang menceritakan bahwa si anak ini trauma dengan kejadiannya nah itu sekarang sudah cukup kalau dulu kan harus visum harus ada bukti catnya macam-macam nah mudah-mudahan nanti implementasinya bagus ya sehingga banyak korban yang speak up lalu akan memberikan kejeraan supaya tidak terjadi keberulangan pilaku-pilaku seksual yang ada itu nah Aisyah ketika proses pengesahan undang-undang TPKS juga sudah memberikan masukan mbak jadi kalau tadi perannya Aisyah apa termasuk di dalam bagaimana memberikan masukan-masukan kepada kebijakan yang ada benar Aisyah itu juga punya pos bakum pos bantuan hukum lalu juga punya biksa lalu juga punya apa majelis kesejahteraan yang dia itu juga memberikan upaya-upaya pemulihan kepada korban misalnya yang di Jawa Barat kasus yang santri yang dicabur yang dari Ustadz Heri yang dihukum seumur hidup atau mati itu yang korbannya 13 itu itu sekarang proses pemulihannya Aisyah ikut berkontribusi untuk mengurusi persoalan itu gitu jadi real apa yang dilakukan oleh Aisyah untuk bagaimana mengatasi persoalan ini gitu ya dan yang penting saya pikir upaya-upaya seperti ini menjadi cara juga ya bagaimana kita memberikan edukasi jenis dan bentuk kekerasan bagaimana supaya kita tidak menjadi potensi pelaku dan korban bagaimana pimpinan di sebuah institusi itu punya komitmen untuk menciptakan itu salah satunya dengan menegakkan mekanisme PPKS-nya ya pencegahan penanganan kekerasan seksual pencegahan misalnya bagaimana semua mahasiswa baru tanda tangan fakta integritas tidak akan melakukan kekerasan seksual ketika mahasiswa baru nanti ada satu sesi untuk menjelaskan ini loh bentuk dan jenis kekerasan seksual kalau ini terjadi di kampus ini ini loh nomor yang bisa kamu hubungi untuk melaporkan dan sebagainya begitu itu harus terbuka gitu kan sehingga kalau perlu ada banner di depan itu kampus anti kekerasan seksual mungkin UM akan menerapkan ya sehingga nanti orang tua itu akan tenang mau menyekolahkan anak ini media kita coba itu hampir tiap hari media itu memberikan informasi ada kekerasan seksual ini itu trauma sampai bunuh diri dan sebagainya nah itu jadi sangat penting upaya-upaya pencegahan itu kalau mau KKN tanda tangan fakta integritas menerima karyawan baru tanda tangan integritas gitu ya kan kemudian jelas nomor telpon dan hotline-nya kalau ada persoalan perlu dipampang di tempat umum disosialisasikan dan kalau ada pelaku ya ditindak kalau memang cukup sanksi administrasi karena di kampus ya ya enggak apa-apa tetapi kalau misalnya korban menuntut untuk diproses ke aparat penegak hukum ya bisa kita dukung juga gitu kan begitu misalnya itu beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengatasi menyetop kekerasan terutama kekerasan seksual yang banyak terjadi baik Prof mungkin akan UM tindak lanjut ya Prof semoga ya amin Prof dan juga orang tua di luar sana itu pasti juga takut Prof kalau menyekelahkan anaknya khususnya juga Tasya dulu Prof Tasya dulu mau sekolah di Jawa nih Prof mungkin salah satu kurang tenang ya orang tua kalau Tasya di Jawa salah satunya itu Prof karena di Jawa itu juga banyak tingkat seksualitas dan seks bebasnya itu kan tinggi ya Prof mungkin orang tua juga khawatir karena mending yaudah sekolahnya di UM aja gitu kan Prof jadi ya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua jadi mungkin UM Metro dan mahasiswa baru jangan salah pilih nih kampus UM Metro ini pasti Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang namanya perundungan perempuan Alhamdulillah juga tidak ada kasus-kasus seperti itu Prof di UM Metro Selamat Tasya berkuliah di sini juga Alhamdulillah berasa aman dan tenteran nyaman Prof di sini Alhamdulillah mudah-mudahan mudah-mudahan walaupun bisa jadi kita perlu self-regulation ya siapa tahu memang karena tidak berani melapor ya kan karena belum diketahui tadi sistemnya sudah ada belum itu belum diketahui misalnya sehingga harapannya sih lebih transparan ya lebih diketahui oleh banyak orang gitu loh kalau ada persoalan ini maka lapornya ke sini atau jangan-jangan belum tahu sih bentuk dan jenis kekerasan seksual jadi kekerasan non-verbal ya mungkin ini perlu diketahui ya oleh generasi apa solusi sukses solusi sukses masa depan gitu kan kalau di undang-undang TPKS kekerasan seksual itu diantaranya adalah pelecehan seksual non-fisik benar Prof pelecehan seksual non-fisik itu seperti begini loh kadang-kadang itu kita itu kan kekerasan seksual itu sesuatu yang merendahkan benar sesuatu yang membuat orang tidak nyaman karena tubuhnya karena keinginan seksualnya dan sebagainya gitu kan yang itu membuat seseorang itu menjadi punya masalah entah masalah psikologis ataupun juga masalah fisik ataupun yang lainnya nah kadang-kadang begini berbalut agama juga mbak contohnya apa Assalamualaikum cantik Masya Allah buaya-buaya ya Prof nah itu kan pelecehan seksual non-fisik iya benar verbal ya Prof iya kadang-kadang kan kita bingung ya aduh ini menjawab salam wajib tapi kalau mau dijam kok sambil lirak lirik gimana ini kan membuat kita tidak nyaman nah itu sudah sebenarnya kekerasan seksual non-fisik kalau kita sudah berkali-kali mengatakan mohon maaf ya kalau salam itu ya tidak usah kayak gitu saya tidak nyaman kamu salam dengan cara seperti itu atau bapak mohon maaf ya walaupun dia adalah dosen kita atau apa mohon maaf sekali bapak tanpa mengurangi kehormatan saya kepada bapak saya tidak nyaman kalau bapak memberikan salam seperti itu gitu nah ini kalau sudah berkali-kali disampaikan tetap aja kayak gitu kita boleh loh melaporkan ke aparat penegak hukum dan dia akan dihukum sembilan bulan atau didenda sepuluh juta rupiah jadi semua itu ada hukumnya prof sehingga kita perlu hati-hati dan memahami apalagi yang kekerasan seksualnya sampai perkosaan merabah-rabah atau posting gambar-gambar yang tidak pantas atau mengedit gambar kepalanya siapa badannya siapa benar pelecehan secara cyber itu kan tahun kemarin meningkat 82% di datanya komunas perempuan untuk kekerasan seksual berbasis cyber jadi kita perlu memahami ya jenis dan bentuk kekerasan itu catcalling berarti termasuk juga ya prof sebagai kekerasan non-verbal itu tadi catcalling atau keramaan palsu kalau saya katakan buaya-buaya itu yang sering ramah-ramah ya prof ramah-ramah tapi palsu itu ya itu termasuk kekerasan seksual kategori pelecehan seksual non-fisik oke baik prof untuk yang terakhir ini prof pesan Aisyah untuk perempuan dan anak di luar sana yang masih mendapatkan perundungan dari Aisyah sendiri bagaimana pesan-kesannya pesan yang akan disampaikan kepada mereka ya yang pertama semoga kita semuanya tidak menjadi potensi pelaku dan korban yang mana kita salah satunya supaya kita tidak menjadi potensi pelaku dan korban kita memahami jenis bentuk kekerasan dan juga mengikuti ya acara-acara yang sifatnya menambah pengetahuan keterampilan terkait dengan persoalan keamanan dan terhindar dari kekerasan seksual ini yang kedua kalau memang pernah mengalami atau sedang mengalami harus berani melapor ya harus berani melapor insya Allah Indonesia sudah punya undang-undang TPKS yang akan menjamin dan menyelesaikan persoalan itu dan saya yakin sekarang di beberapa kampus dan harapannya juga di Metro juga sudah di Universitas Muhammadiyah Metro itu juga sudah punya kebijakan atau mekanisme ya ketika itu terjadi karena itu lapor saja gitu kemudian yang ketiga adalah kalau mempunyai pengalaman pengetahuan jangan pelit-pelit untuk berbagi benar Prof kita harus sharing dengan yang lainnya dan tolong dong sebagai awal daripada manajemen resiko apakah salah satu nomor HP teman-teman itu adalah nomor HP lembaga layanan atau orang yang bisa kita kontak kalau kita punya masalah terkait dengan persoalan itu karena lagi-lagi persoalan kekerasan seksual banyak korban yang dia mengalami kelumpuhan sementara atau yang kita sering sebut dengan tonic immobility nah ketika terjadi kelumpuhan sementara kadang-kadang kita blank kita gak tahu mau apa karena itu salah satu manajemen resiko coba disimpan salah satu nomor lembaga layanan ataupun kalau disini mungkin ketua satgasnya untuk kemudian disimpan menjadi salah satu kontak kita gitu masya Allah terima kasih banyak prof ya kita dapat banyak sekali edukasi tentang seksual perempuan dan anak dari prof kekerasan seksual jadi untuk teman-teman yang di luar sana mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual ya prof ya bisa langsung melaporkan dirinya jangan takut untuk speak up ya prof ya karena kalau speak up itu bisa merusak mental sendiri ya prof ya dan pelakunya berkeliaran bisa jadi dia akan cari korban lainnya tidak hanya teman-teman yang merasa dilecehkan bahkan pelakunya bisa untuk kemana-mana ya prof ya bisa mencari korban-korban lainnya jadi jangan takut untuk speak up itu juga salah satu ini ya prof ya dari prof ya salah satu bentuk untuk mengingatkan kalian jangan takut untuk speak up kalau pernah dilecehkan atau pernah dilakukan kekerasan pada diri kalian ya guys gitu aja guys kita sangat banyak banget nih dapat edukasi dari prof ya prof ya terima kasih gak kerasa waktunya tadi hanya 30 menit ini kayaknya lebih-lebih prof ya masya Allah gak terasa terasa banget terima kasih banyak prof mungkin kita akan membahas di podcast-podcast berikutnya tentang pernikahan juga ya prof ya dari Aisyah juga ya prof ya tadi sedikit dispel-spel sama prof sangat menarik mungkin ya baik segitu aja prof ya untuk pertemuan kita kali ini mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua generasi solusi sukses masa depan selesai depan selesai depan